Kabar baik, jelang AFF Timnas Indonesia lebih diuntungkan, lolos putaran final makin terbuka lebar Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Timnas terkini, kalau sudah mari kita lanjut Sejak pertama kali bergulir pada 1996, Timnas Indonesia belum pernah sekalipun menyentuh trofi ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara Prestasi Indonesia paling banter hanyalah menjadi runner-up sebanyak 5 kali, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016 Sejauh ini, ada 4 negara yang pernah sukses memboyong trofi piala AFF Empat negara itu adalah Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia Melihat rivalnya sudah pernah menjuari piala AFF, tentu pecinta Timnas Indonesia ingin melihat tim kesayangannya berhasil meraih juara Timnas Indonesia bergabung di Group B bersama Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Laos Sementara kabar baiknya, musuh bebuyutan Indonesia tidak cukup siap dalam menghadapi AFF Desember mendatang Itu terbukti, dari Sekretaris Jenderal FAM, Saifuddin Abu Bakar mengatakan Timnas Malaysia hanya memiliki waktu kurang dari seminggu untuk mempersiapkan diri berdasarkan final piala Malaysia Yang akan berlangsung pada 30 November 2021 Tentu saja ini waktu yang cukup singkat karena cuma mempunyai 3 atau 4 hari untuk mengumpulkan pemain dan melakukan latihan Ini merupakan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia Di mana membuat peluang lolos putaran final makin terbuka lebar Bagaimana tanggapan kalian dan selamat beraktifitas salam olahraga